Buku yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Ini adalah akhir dari Tablik Akbar di Masjid Al-Barqa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tablik Akbar kali ini dihadiri juga Mahat Al-Iqsan Berbes nih Sudah membeli oleh-oleh topi dan lain sebagainya Ini sangat lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengajak sebetulnya melihat Suasana Tablik Akbar Di sekitar Masjid Al-Barqa Ini adalah buku yang akan dibahas nanti Nah ini para jamaah sudah mulai berdatangan Dalam rangka menghadiri Tablik Akbar Sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci rumah dan sabtullah 1444 Hujrian ini sabtullah Buku yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Kalau sekiranya perbuatan itu baik Tentulah para sahabat telah mendahuli kita dalam mengemalkannya Nah ini terbitan pertama nih sabtullah Yang sekarang dijual dengan harga 100 ribu nih pak sekarang Harganya Ini cetakan pertama Tahun 2005 bertepatan dengan 1426 Dan apa-apa yang Rasul berikan kepada abu maka ambil Ambillah terimalah Dan apa-apa yang Rasul harang cegah Kamu dari mengerjakannya maka berhentilah atau tinggalkanlah Al-Hashir Al-Hashir Nah ini terbitan awal tahun 2005 sabtullah Ini sampulnya seperti ini Ini yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hai Afidullah pada tema kali ini yakni laukana khairan nasabah kuna ilahi pada tablik Kakbar kali ini di Masjid al-Barakah Jelusi ini punya Bapak siapa namanya Pak? Pak Amir dari Setu ya Masya Allah berkah Pak ya kita menghadiri kajian ini dan mohon terima kasih terima kasih ini kondisi terakhir ini ada souvenir umum topi dan sbq salah ini adalah akhir dari tabliqaqbar di masjid al-barqa Assalamualaikum Masyari sehat Alhamdulillah iya Amin Amin dan Masyari ya Assalamualaikum ini adalah suasana terakhir ini para ikhwan sedang membeli oleh-oleh kopi dan sebagainya ini sangat lengkap sebetulah di sini serba ada dan ini jalan yang dipadati oleh jamaah yang hadiri tabliqaqbar kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim bin Hamil Abdad Afidallah semoga Allah memberkahi usaha sahabat belah semua yang datang dari tempat yang jauh ya semoga Allah berkahi dengan keberhan yang besar ini alhamdulillah akhwat telah arah akhwat juga sudah membukarkan diri Masya Allah semoga Allah berkahi dengan keberhan dan ini depan masjid al-barqah yang lama ya Nah ini tabliq akbar kali ini dihadiri juga ini pesan dari pesantren mahat alexand ya alexandrebes nih nah ini ada berapa orang santrinya 18 orang nah ini dirinya adalah Ustadz Suhuf Subhani ini mas siapa namanya Indra Indra yang satu Haiqal Haiqal satu siapa nih Abdurrahman Ini mas mahal iqbal ikbal nah ini Nirwana nih nah ini SMP Al-Iqsan brebes nah ini Masya Allah tabliqaq благодар kali ini dihadiri santri dari mahat Al-Iqsan brebes semoga amal ibadah dari temen-temen semua Diterima oleh Allah T.W.T Dari jauh mengikhlaskan waktunya Hanya menuntut ilmu Insya Allah Dan berikan keberkahan yang besar Salam buat Ustaz Subhan ya Salam semoga penuh keberkahan Beliau memimpin Pondok Al-Ihsan Nah ini Ujama sudah mengubarkan diri Setelah berikut tablik akbar Ini tidak ada kondisi Usai tablik akbar Yang Alhamdulillah telah disampaikan Oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amirah Abdad Di Masjid Al-Berka Nah ini sebetulah Pesan-pesan beliau sangat mendalam Dan perlu kita teladani Bahwa Habluminahullah Itu adalah lebih penting Begitupun Habluminahnas Maka Habluminahnas tidak akan baik Kecuali di dasari Habluminahullah Jadi sahabat-sahabat jangan takut Akan kebenaran dan ilmu yang hak Yang disampaikan Ustaz Abdul Hakim bin Amirah Abdad Masya Allah Beliau telah memberikan kekuatan Atau penguat pada iman kita Bahwa yang kita ikuti Ini adalah manhat salaf Manhatnya para sahabat Manhatnya para sahabat yang dididik langsung Oleh Rasulullah SAW Saya ingatkan kembali bagi sahabat vilah Tetap menuntut ilmu cari Jangan lupa Menuntut ilmu cari adalah Jalan kebahagiaan menuju surga Barang siapa menuntut ilmu cari Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Jadi bagi sahabat vilah yang belum sholat Silahkan sholat berjamah di bisit Bagi ahwat Tetap menjalankan sholat di rumah di utama Kurang lebih nyam Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Maturlulun Barakulavikum